Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara mencairkan limit kredivo atau gestun limit kredivo sendiri tanpa orang lain, tanpa perantara, tanpa jasa gestun kredivo Nah ini bisa kalian lakukan sendiri dan tentunya tanpa DP juga ya Kalau mau cair juga bisa cair dengan cepat Cuman akan ada effort sedikit buat kalian untuk bisa mencairkan limit kredivo ini Tapi yang jelas aman pasti aman, cair pasti cair karena disini kalian tinggal lakukan transaksi pada umumnya karena tidak ada triks apapun yang ngakal-ngakalin kredivo Ini merupakan cara pencairan limit kredivo yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan Cuman nominalnya tergantung kebutuhan teman-teman Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsepnya seperti apa Konsepnya adalah kalian bertransaksi menggunakan aplikasi kredivo Tapi kalian membeli atau membayar sebuah produk digital yang ada di kredivo Jadi tanpa perlu aplikasi lain kalian bisa melakukannya Cara gampangnya seperti apa? Kalian tinggal hubungi teman kalian, keluarga kalian, atau orang tua kalian yang satu rumah Yang saat ini listriknya token perbulanan juga bisa disini teman-teman Ya, paling enak sebenarnya bayar bulanan Karena nominal yang bisa kalian cairkan langsung tinggi Bagaimana caranya? Misal, rumah kalian ini satu bulannya kehabis listrik itu sekitar 400 ribu sampai 500 ribu Kalian tinggal bilang kepada orang rumah kalian atau mungkin keluarga kalian Hari ini saya akan bayarkan listriknya, transfer ke kalian aja Dan kalian bisa langsung membelikannya melalui kredivo Ya, kalian tinggal pilih top up atau tagihan disini teman-teman Ini banyak banget Ya, mulai dari BPJS, pasca bayar, PLN, PDAM, internet kabel, dan lain sebagainya Ini jauh lebih aman, nggak usah gengsi, nggak usah apapun kalian bilang aja Kalian ingin menaikkan performa kredivo kalian Jadi kalian butuh transaksi banyak di aplikasi paylater kredivo kalian Ya, mau top up ke PDAM ke internet kabel pasca bayar, bebas teman-teman Contoh, saya akan pilih top up seperti ini Ada pulsa teman-teman Mungkin disini ada nominal 500 ribu yang bisa kalian gunakan Masalahnya, disini ada nggak yang sampai beli pulsa 500 ribu? Nah, itu akan susah sekali untuk cari teman-teman kalian yang butuh pulsa sebanyak ini Ya, mungkin sih bisa kalian tanya si A, si B, si C, 500 ribuan dapat 300 ribu Atau, kalian disini bisa pilih top up juga Yang paling enak itu adalah PLN dan internet atau TV kabel Internet TV kabel sebulan rata-rata mungkin 200-300 ribu Dan PLN juga disini harusnya yang paling gede PLN ya teman-teman ya Ada prabayar, ada pasca bayar Dan saya rasa ini lebih mudah untuk bisa kalian dapatkan Bang, ini kan tetap ada fee, ada biaya admin, kita tetap kena bunga dong Ya tetap, kalau kalian pengen mendapatkan keuntungan juga dari proses seperti ini Bisa memanfaatkan aplikasi yang namanya Tokopedia Ini aplikasi Tokopedia ya, disini ada listrik PLN, kemudian ARPDAM, pulsa, internet, TV kabel Sama teman-teman, tapi disini mungkin kita akan coba pulsa terlebih dahulu Saya akan pilih yang 1 juta, lalu klik lanjutkan seperti ini Ada gunakan kode promo, nah disinilah yang bisa mendapatkan kalian keuntungan lebih Banyak ya, disini tergantung pembayaran kalian masalahnya Kalau misalnya pakai GoP, pakai Omega dan lain sebagainya Nah ini kalian cari semaksimal mungkin Biasanya Tokopedia itu banyak banget promo-promonya Ya, contoh mungkin saya akan ini nih Top up tagian, diskon 50 ribu Nah pastikan disini bisa untuk semua metode pembayaran Karena ada beberapa voucher yang tidak bisa ya Nah ini kalau saya gunakan Saya akan mendapatkan cashback 10 ribu Lumayan teman-teman Kalian tinggal beli pulsa ini, beli teman kalian atau mungkin buat kalian sendiri Kalian akan bisa mendapatkan 10 ribu Tapi kan jarang ya orang yang langsung beli 1 juta Siapa yang mau beli pulsa 1 juta itu akan sangat sulit sekali Nah makanya disini juga saya sarankan Disini kalian bisa bayar PLN atau mungkin Disini ada pajak PBB Nah itu gede banget kan Pajak PBB kan tentunya mungkin jauh lebih besar Terus kemudian kalau kalian bisa minta tolong ke teman-teman kalian Ya ini kayak semacam kalian pinjem atau utang ke teman kalian Tapi nggak pakai uang mereka gitu loh teman-teman ya Jadi kalian bilang aja ke teman kalian Kalian ada bayar apa bulan ini Nanti bayar pakai kredifu kalian Nah nanti biar utangnya ya utang tanggungan kalian Tapi teman kalian kan nggak rugi apa-apa Toh teman kalian listriknya juga tetap terbayarkan Cuma mungkin bedanya mereka tidak transfer sendiri tapi transfer melalui kalian Jadi dapat ya gambarannya ya Kalian mencairkan limit kredifu ini Dengan limit pay letter kredifu kalian Dan kalian dapat uang cashnya dari mana? Dari teman-teman kalian Dari keluarga kalian Saya yakin kalian pasti banyak teman-teman yang mungkin sudah bayar listrik sendiri Pakai data pulsa Nah kalian tinggal bilang Kalian ada mau beli pulsa nggak? Ada mau bayar listrik nggak? Bisa kalian lakukan Ya memang cara seperti ini tidak bisa kalian lakukan setiap saat Kenapa? Karena tidak semua orang membutuhkan atau bertransaksi sewaktu-waktu sesuai dengan yang kalian butuhkan Tapi apa? Tapi ini jauh lebih efektif dan jauh lebih aman tentunya Dan ini saya pastikan terhindar dari resiko akun kalian dibukukan Atau akun kalian diblokir oleh kredifunya Kenapa? Ya karena ini real Kalian menggunakan ini untuk melakukan beberapa transaksi sekaligus Ada RPDAM, PLN Nah itu kan kalau kalian gabungkan satu rumah Saya yakin bisa lebih dari 500 ribu Apalagi ditambah internet Kalau memang teman kalian itu ada wifi-nya rumahnya Nah ini kan jauh lebih murah Ya ngutang Tapi resikunya lebih kecil gitu lah teman-teman ya Jadi kalian bisa manfaatkan cara seperti ini Nah kalau kalian mentok kepepet ya Oh nggak mau bisa beli pakai pulsa Terus kemudian kalian convert pulsanya Tapi ya itu tadi rate-nya sangat tinggi Contoh mungkin di pulsa tadi Kalian beli 1 juta seperti ini ya Kalian bayar 1 juta Tapi biasanya yang kalian dapatkan paling 770 ribu Ya banyak aplikasi convert pulsa ke saldo dana Convert pulsa ke rekening itu banyak banget Namun ya itu tadi fee-nya sangat besar Tetap saya rekomendasikan dengan cara-cara seperti ini aja Kalian tinggal jualan pulsa ke teman kalian Jualan token listrik Gini aja deh Kalau kalian malu bilang kalian mau menggunakan aplikasi Credivo Kalian bilang aja ke teman kalian Bro gue lagi ada usaha nih Bisa isi pulsa top up Bulan ini kalau bisa Lo bayar semua listrik Kemudian token Kemudian internet Tempat gue dong Nanti gue kasih diskon deh Gitu ya Itu cara yang paling gampang Dan cara yang paling mudah Untuk bisa mencairkan limit aku-laku Dan tentunya tanpa kalian malu juga Ketahuan ngutang Kalau kalian memang malu Intinya cara seperti ini bukan untuk mencari uang gratis Bukan Tapi tetap ini merupakan cara mencairkan limit Credivo Atau gestun limit Credivo Yang ini tetap namanya utang Mau apapun istilahnya Namanya utang tetap harus dibayar Dan resikonya pun ada banyak Kalau kalian telat bayar Kena bunga Dan kemudian kalau kalian gagal bayar Kalian juga beresiko Selik OJK Atau mungkin didatangin DC ke rumah Yang intinya Hidup kalian bakal susah deh Kalau misalnya kalian sampai Delat bayar Atau telat bayar Perhatikan Kalian pikirkan secara matang-matang Kalian pikirkan secara bijak Apakah cara seperti ini Layak untuk kalian lakukan Kalian pertimbangkan secara bijak Jika memang ada kesempatan Tidak menggunakan Payletter Lebih baik kalian tidak Untuk menggunakan Payletter Karena apa? Resikonya akan sangat banyak Ke belakang Banyak banget di channel ini Mendengar komentar Resiko galbay Resiko telat bayar Yang orang-orangnya Pada kesusahan Dan pada pusing Diteror terus-terusan Oleh DC-DC Jika mereka sampai telat bayar Terima kasih Semoga info ini bisa bermanfaat Semoga kalian bisa bijaksana Menggunakan aplikasi Payletter kalian Mohon maaf jika ada salah-salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!